Aceh Timur Aceh Timur merupakan sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh dengan keindahan alam yang melintah. Aceh Timur memiliki 24 kecamatan dan 513 desa. Namun terdapat sebuah kecamatan yang memiliki sejarah gemilang di dunia Islam Asia Tenggara, yaitu kota berlap pada sebuah desa yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Hasil alam yang melimpah dan posisinya yang strategis membuat perlap berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8. Disinggahi kapal-kapal yang berasal dari Arab dan Persia, dari situlah awal mula berkembangnya Islam Asia Tenggara di Mulu. Terima kasih telah menonton! Perlah merupakan sebuah tempat berkembang Islam pertama kali di Nusantara yang dikenal dengan Kerajaan Perlah. Dengan raja pertama yang memimpin adalah Sultan Alaidin Said Molana Abdul Aziz Shah. Makam Sultan Alaidin Said Molana Abdul Aziz Shah sebagai raja pertama Islam Nusantara terletak di Desa Bandar Khalifah. Ini sebagai tempat masuk dan berkembang Islam yang pertama di Nusantara. Ini bisa kita buktikan dengan Batu Nisan. Batu Nisan Sultan Alaidin Said Molana Abdul Aziz. Batu Nisan Sultan Alaidin Said Molana Abdul Aziz ini tertulis di pangkal bawahnya, seperti yang ada di atas, tulisan bahasa Arab Kupi. Kemudian juga Perlah punya mata uang. Mata uang Perlah itu merupakan emas, perak, dan mata uang. Mata uang emas itu, yaitu dirham, tertulis pada sisi sebelah Sultan. Yang sisi sebelah lagi itu Al-A'la. Diperkirakan, mata uang tersebut keluar pada masa Sultan Islam Perlah ke-12, yaitu Sultan Ahmad Shah. Jadi ini ada beberapa peninggalan mata uang Kerajaan Terlah. Ini mata uang yang terbuat dari 75 persen emas. Ini mata uang Nurul A'la dari Perlah. Dan ini dari dirham, Nurul A'la. Selain mata uang, ada peninggalan lain dari Kerajaan Perlah, yaitu Pedang, dan beberapa cenderamata dari Kerajaan Turki yang berkunjung selama Kerajaan Perlah memimpin. Kerajaan Perlah juga meninggalkan keris yang disebut sebagai keris sari wangi, di mana keris ini mengeluarkan aroma yang sangat wangi meski telah disimpan berabad-abad lamanya. Selat Melaka merupakan jalur utama rute dagang dari Asia Barat ke Asia Timur, dan Perlah merupakan negeri persinggahan kapal-kapal dagang. Sebelum melanjutkan berdagang ke Asia Timur, para pedagang Asia Barat transit di Perlah. Pada tahun 790 Masihi, Perlah kedatangan seratus armada dakwah ke Khalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Nahkoda Syed Muhammad. Dari situlah ajaran Islam disebarkan di Perlah. Setelah beberapa waktu berdagwah di Perlah, seorang pendakwah yang bernama Ali bin Muhammad Jafar Sadik, menikah dengan putri Perlah yaitu Mahdum Tashuri. Dari hasil pernikahan mereka melahirkan Syed Molana Abdul Azishah. Kemudian beliau mendirikan Kesultanan Islam Perlah pada tahun 840 Masihi, dan mendapat gelar Sultan Al-Laidin Syed Molana Abdul Azishah. Dari situlah ajaran Islam menyebar dari Perlah ke seluruh Nusantara. Ada harapan besar untuk para generasi muda sebagai calon penerus bangsa dari masyarakat desa Bandrung, yaitu desa di mana Raja Pertama Islam Nusantara disemayamkan, agar generasi muda lebih peduli akan sejarah. Kepada generasi muda khususnya, dan kepada masyarakat kecinta sejarah umumnya, untuk sama-sama kita menumbuh kembangkan sejarah kita ini, sehingga nanti menjadi catatan sendiri untuk anak bangsa ke depan. Kemudian juga saya berharap kepada generasi muda, kita coba cari dan kumpulkan data-data tentang sejarah Perlah sebanyak-banyaknya, sehingga nanti akan dirujuklah suatu daerah di Perlah ini, umum khususnya dan Aceh pada umumnya, menjadi suatu daerah yang benar-benar tempat masuk dan berkembangkan Islam pertama di Nusantara. Harapan lontohan sebagai hadap makamnya, genasi-genasi yang muda-muda, saya harapkan untuk peduli untuk makam ini, supaya dikelas terikat. Monisa merupakan salah satu situs sejarah besar bagi agama Islam, karena disinilah nampak telas Allah Islam disebabkan di Asia Tenggara, sudah setantasnya kita sebagai generasi milenial untuk menjaga keberadaannya, karena dengan sejarah kita bisa berjermin dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai atas sejarah bangsanya. Saya Melidah Hanafiah, mahasiswi perubatan syariah Fakultas Ekonomi dan Fisnis Islam PIN yang langsung. Terima kasih telah menonton!